Pemirsa pemilihan Kepala Daerah Banjar Negara berlangsung hari ini, Rabu 27 November 2024, di mana para calon bupati yang akan memimpin Banjar Negara 5 tahun ke depan menggunakan hak pilih mereka di TPS masing-masing. Berikut liputannya. Calon Bupati Banjar Negara nomor 1, Bugar Wijiseno menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Kelurahan Karang Tengah Banjar Negara sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara calon bupati nomor 1, Amalia Desiana menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Kuta Banjar Negara lebih awal sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Bugar Wijiseno tampak kompak ditemani sang istri menggunakan pakaian merah-hitam. Mereka tampak santai dan percaya diri menjalani proses pencoblosan. Selain ditemani sang istri, Bugar tampak pola mengajak nenek serta yang tercinta untuk mencoblos di TPS 4 Kelurahan Karang Tengah. Kepala daerah Kabupaten Banjar Negara berjalan dengan lancar. Calon bupati Banjar Negara nomor 2, Amalia Desiana juga menggunakan hak pilihnya di TPS 13 ditemani sang suami. Tampak Amalia menggunakan kerudung dan baju warna putih serta rok panjang warna coklat. Amalia Desiana usai mencoblos tampak akrab berbincang dengan warga serta tidak sungkan melayani pemilih yang meminta foto bersama. Kami sudah menutupkan kewajiban kami sebagai masyarakat Kabupaten Banjar Negara memberikan hak pilih kami pada pemilihan pilih ada di Kabupaten Banjar Negara. Kami mematuhkan semua hasil kepada Allah. Yang kami lakukan sudah melakukan istriar semaksimal yang bisa kami lakukan. Hasilnya kami pasrahkan kepada Allah. Di Banjar Negara Iwan Setiawan Bayumas TV melaporkan.